Welcome to my 10th step Korean skincare Hey beautiful, welcome back to my channel Balik lagi sama aku Zebi Dan hari ini aku bakal tunjukin my skincare routine Aduh, airnya tumpah Ini aku ada baskom, sudah siap ya Aku bakal tunjukin my skincare routine malam hari Gimana aku cuci muka, abis makeupan dan segala macem Dan gimana aku take care of my skin di malam hari Bisa disebut juga get unready with me Dari full on makeup ini sampai no makeup ready to bed Dan aku bakal kasih cuplikan kulit aku dari 2 tahun yang lalu Itu tuh merah-merah dan gampang jerawatan dan segala macem Soalnya aku kurang, aku tidak fokus sama skincare aku Aku lebih fokus ke makeup dan nutupin Yang bener itu kalian semua harus fokus sama skincare Daripada menutupi jerawat dan segala macemnya Soalnya kalau kulitnya sehat dan bagus Pakai makeup apapun, mau pakai foundation apapun Itu apa aja bisa Tapi setelah itu aku bener-bener fokus cari skincare yang enak Sesuai kulit aku Susah sih buat skincare Dikasih tau mana yang bagus, mana enggak dan segala macem Semuanya itu tergantung kulit masing-masing Dan bisa taunya cocok yang mana itu By trial and error 12 steps di malam hari Dan juga nggak pakai Korean skincare Ini ngikut-ngikut aja soalnya I ide orang pakai skincare banyak ini Dari orang-orang Korea yang pakai Korean skincare itu Dia stepnya banyak Jadi aku ikutin Sebelum kita mulai, satu lagi aku bakal kasih tau Ini tuh rutin aku enggak setiap hari, setiap malam Sama kayak gini Ini rutin aku pas aku pakai clay mask dan juga sheet mask Jadi aku pakai clay mask dan sheet mask Itu at least dua minggu Dua minggu Dua kali seminggu Dan aku pakai peel Peel bukan yang peel Dibuka-buka itu kayak Chemical exfoliate itu Seminggu sekali Jadinya ini rutin aku Kalau lagi pakai clay mask dan sheet mask Ayo kita mulai Pertama-tama rambutnya Diawasin dulu Ini biasanya aku pulang kerja Udah langsung Hikat rambut ke atas Biasanya sih nggak pakai robe Kayak gini ya Biasanya langsung Naked aja di kamar mandi Sambil shower gitu Di kamar mandi Pertama aku ambil Bioderma Micella Water Dan Cotton Pads Ini untuk Ngebersihin eye makeup sama lip Lipstick aku Soalnya aku pakai Lush Extension Jadi aku nggak bisa pakai oil cleanser Ke bagian mata aku nanti Ini aku cobain banyak banget Micella Water Dan Micella Waternya Bioderma Itu yang paling 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 T.O.P. Setelah itu aku ambil cleansing oil aku Dari Kiehl's Ini One of my favorite Dan juga nggak terlalu mahal Ini aku ambil One Dua sampai tiga Pum gitu Dan kalau cleansing oil itu Langsung di Apply ke Muka Yang kering Nanti nggak bener-bener bisa Cleansing mukanya Kalau misalnya Dipakain ke yang Basah Setelah itu Ambil air hangat Ke Tangan Makanya aku ini selalu pakenya Sambil mandi Biar nggak tumpah-tumpah kemana Terus Dikemukain lagi Tuh kan sekarang jadi kayak Ngebusa Nggak ngebusa sih Jadi kayak cleansing milk gitu Kalau sudah dikasih air Biasanya kan langsung dibilas ya Karena aku nggak di shower Karena aku nggak di shower mandi Aku ambil Ini aja Cotton pad Terus dibersihin Pakai cotton pad Pas lagi mandi Aku selalu pakai Clarisonic aku Dan ini Pencuci muka aku Dari Skinstitute Yang Gentle Cleanser Ini sudah mau habis Tunggu ya Ambil yang baru Aku Udah ada Penggantinya Ini buka yang baru Soalnya aku suka banget Sama si Skinstitute Cleanser ini Kalau misalnya Aku nggak makeupan Aku langsung Pakai ini aja Pas lagi mandi Kalau cuma pakai BB cream Dan segala macem gitu Cuma tinggal pakai ini Terus masukin ke Clarisonic aku Ini Skinstitute Ini Australian made Jadi di Indo Setau aku nggak ada ya Abis itu tinggal dipencet Clarisonicnya Terus ke kening Terus air lagi sedikit Harusnya sambil mandi nih Habis kening pipi Pipi kanan Terus pipi kiri Sudah Sudah Abis itu Dibalus Balus Dibanjur Dibilas pakai air Sudah dibilas pakai air Aku Cleansing Yang terakhir Yang ketiga Aku selalu Triple cleanse Biar kulit aku Bener-bener bersih Ini tuh Skinstitute Cleanser Juga ini Elatic Cleanser Jadinya Cleansernya itu ada Ini sedikit exfoliate Tapi gentle Nggak ada scrubnya Ini exfoliate-nya tuh Dari Chemical Si El Lak Ini dari si Chemical Elacticnya itu Ini sama Nge-nge-nge-nge Ngerjainnya Sambil Mandi Sekarang bilas lagi ya Ini sudah Dibilas Biasanya kalau udah dibilas itu Aku dipat Sampai Kering ya Setelah mukanya kering Aku pake Clay mask Aku punya banyak banget Beda-beda Clay mask Kalian kalau mau tau Apa koleksi Clay mask aku Tulis di bawah Nanti aku Bikin video koleksinya Tapi hari ini Aku bakal pake Si Sky and Sand Clay mask Banyak yang bilang Jangan sering-sering Pake clay mask Blah-blah-blah Dan segala macem Itu kayaknya tergantung Kulit masing-masing Soalnya Aku Clay mask At least Dua kali seminggu Atau tiga kali seminggu Kadang-kadang Kalau lagi lajin Itu bikin kulit Aku bener-bener Jadi Bersih Dan jarang Jerawatan Udah ini ya Jadi ditungguin Sepuluh menit Sampai agak sedikit Kering Aku suka banget Pake clay mask At least Dua kali seminggu Itu Karena clay mask Itu Detoxifying skin Jadi ngebantu Bener-bener Ngebersihin kulitnya Dari bawah Tips dari aku Jangan Kapok Kalau kalian Jadi muncul jerawat Itu normal banget Karena clay mask Itu Untuk Ngeluarin Toksin-toksin Dari kulit Kayak dari dalam Dikeluarin Dikeatasin gitu Jadi wajar Kalau misalnya Muncul-muncul jerawat Karena kotorannya Dikeluarin Makanya jangan stop Terus pake Selang sehari Jadinya nanti Kulitnya Jadi bersih Dan Nggak jerawatan lagi Kalau misalnya Pake clay mask Cara untuk Ngebersihin clay mask Aku selalu pake Anduk tangan Apa ya Hand towel Disini disebutnya Ini kotor-kotor Gini Karena Aku suka banget Ngebersihin makeup Pake ini Jadinya jadi stain Padahal ini udah bersih Sudah dicuci ya Dan Masukin ke Warm water Terus Nanti dicecep-cecep Si Ke si mukanya Ke klemasnya Giniin ke muka Biar Agak hangat Dan nggak terlalu keras Abis itu Tinggal Diusap Dan ini Ngebantuin Juga Bersihin mukanya Jadi kayak Diexfoliate gitu Ini dari deket Muka aku Fresh Lalu aku pake toner Ini tonernya Dari Kiehl's Yang calendula Yang ada flowernya Di dalemnya Ini aku udah Mau hampir habis Ini enak banget Karena alkohol free Dan kalo misalnya Muka aku lagi merah-merah Ini tuh tinggal Ditap-tap Gini aja Langsung calming Banget Untuk kulit Setelah pake toner Aku pake essence Ini essence-nya Disconstitute Yang multi active mist Aku suka banget Soalnya ini di Spray Jadi tinggal Essence itu Bikin serum Sama Si moisturizernya itu Go deeper To the skin Jadi lebih menyerap Lebih dalam lagi Makanya aku suka Pake essence Tapi aku suka Pakainya malam doang Kalo pagi-pagi Suka buru-buru Habis essence Aku pake Red Nol Serum Red Nol Serum Itu Khusus Untuk Anti aging Dan smoothing out The skin juga Aku pakenya Hanya kayak Empat kali Seminggu Karena Dua harinya itu Aku Biasanya Apa sih Micropil Pake Glycolic acid Ini kalo hari-hari Gak pake Glycolic acid Red Nol Serum Itu Suka bikin Kulit kita Agak sedikit sensitif Ke Cahaya UV Pagi hari Makanya Pake Sunscreen Harus pake At least 30-250 SPF Sunscreen Kalo aku pake clay mask Aku selalu pake sheet mask Abis itu Biar deep Hydrating Kulit aku Kadang-kadang Clay masknya Pas pulang kerja Langsung Clay maskan Terus Masak Makan Dan segala macem Gak langsung Berdeketan Kayak gini Malem baru pake sheet mask Sebelum tidur Tapi urutannya Kayak gini Aku pake sheet mask Apa aja Yang aku punya Aku suka beli Kayak di Priceline gitu Ini kemarin aku beli Sheet masknya Garnier Pas lagi Sell Dia half price Gitu Biasanya Kalo pake sheet mask Aku didieminnya Selama-lamanya Sampai Agak udah Kering gitu Kayak sejaman Soalnya Sayang Ininya Essence-nya Kalo gak Pake Kalo gak Di Kalo gak Dipakein lama Ini aku Mau diemin 10 menit aja Karena abis ini Mau ke pasar Nah ke supermarket Ini udah 10 menit Sayang banget ya Aku malem-malem Pakenya sebelum tidur Didiemin sampe sejam gitu Sampai bener-bener Meresap ke kulit Kalo udah agak kering Sebelum tidur banget Aku Pake eye cream Ini eye creamnya Kiehl's Yang namanya Facial Fuel Eye Defender Ini sebenernya Men's eye cream Cuman aku suka banget Karena ini Sangat membantu Untuk puffiness Dan dark circle Di bawah mata Dan aku juga Pakein ke Suamiku Setelah itu Aku pake Oil serum Aku suka banget Pake oil serum Apapun malem-malem Selalu Pake oil serum Ini kayak cuman 3-4 drop aja Terus Dipet ke kulit Ini terakhir Supaya bibir aku Tidak kering Semalaman Aku pake lip balm Udah deh Selesai Itu skincare rutin aku Malem-malem Kalo misalnya Aku Rutinitasnya Lagi pake clay mask Dan sheet mask Terima kasih banget Udah nonton Kalo kalian enjoy Like video ini Dan komen di bawah Dan juga Please subscribe Ini ngebantu banget Aku Kalo kalian subscribe Jadi aku tau Kalo kalian suka sama video Video-video ku Kalo ada request Tulis di bawah Jangan lupa follow aku Instagram Zabie Zalf Atau Zabie Schimenderski Bye beautiful I'source Buh h Organizumi Bye slash Bye Bye Terima kasih.